Informasi pertama di Kompas siang hari ini, saudara dua pekan berlalu, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang remaja perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku pun mengakui semua perbuatannya kepada korban. Sempat berbelit-belit tersangka pemerkosa dan pembunuh remaja perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya mengakui perbuatannya. Pengakuan awal pelaku, aksi keji itu ia lakukan seorang diri. Namun polisi masih terus mendalami pengakuan pelaku dan motif perbuatannya. Setelah itu polisi juga mendalami adanya kemungkinan tersangka lain yang berperan membantu pelaku saat buron. Pada polisi, pelaku mengaku sempat berpindah-pindah selama buron. Untuk motif kami dalamin, besok hari ini saya sampaikan. Pengakuan sementara benar, ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu satu orang, tak ada temannya? Sementara satu orang. Berpindah-pindah, jadi malam ini di rumah ini, kemudian besok di tempat lain. Itu rumah anggap petugasnya apa? Rumah kosong. Siapa memiliknya teman-teman? Kami masih konfirmasi ke Bapak Wali Nagari. Akhirnya pada kami sore kemarin, pelaku ditangkap setelah keberadanya terlihat warga. Saat itu pelaku terlihat memasuki sebuah rumah kosong di kawasan Pasar Galombang. Saat ditangkap, pelaku tengah bersembunyi di dalam loteng rumah. Polisi merusak pelafon rumah untuk menarik pelaku keluar dari sepenuhnya. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menangkap tersangka dari amukan masak. Penangkapan tersangka berawal dari kecerigaan warga akan pergerakan di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jorong, Pasar Galombang. Informasi keberadaan tersangka ini dengan cepat menyebar hingga memancing warga berbondong-bondong datang dan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Kasus pembunuhan yang menewaskan terakhir. Permaja perempuan penjual gorengan di Padang Pariyaman terungkap pada 6 September 2024 lalu. Besar korban ditemukan terkubur tanpa busana, tak jauh dari rumahnya. Butuh waktu dua pekan bagi polisi untuk bisa menangkap pelaku pembunuhan korban yang sempat melarikan diri ke dalam hutan. Keluarga korban mengaku senang pelaku pembunuh remaja di Pariyaman, Sumatera Barat akhirnya ditangkap. Keluarga berharap polisi dapat mengusut tuntas semua yang terlibat. Pihak keluarga korban berterima kasih kepada polisi dan warga yang sudah membantu menangkap pelaku. Keluarga merasa luka mereka atas kehilangan korban bisa sedikit terobati. Kini pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menghukum semua pihak yang terlibat. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat untuk obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini. Dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara sama-sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku dihukum bagaimana Pak? Ya kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan sebera-beranya dengan hukuman mati.